Apapun gender kalian, kalian pasti pernah dengar atau tau atau bahkan mengalami yang namanya PMS atau premenstrual syndrome. Tau lah ya, sekumpulan gejala menyebalkan yang datangnya itu menjelang menstruasi. Tapi kalian tau gak sih, kalau setelah menstruasi itu mulai, 1 hingga 2 minggu setelahnya itu adalah waktu energi dan suasana hati itu lagi naik-naiknya dan dunia terasa lebih cerah? Well, there's a science behind all that. Dan itulah yang dijelaskan di buku Period Power. Banyak wanita atau para pemilik siklus menstruasi dengan gender lain di seluruh dunia ini yang merasa sangat terganggu dengan siklus menstruasi. Nah, salah satu pesan utama dari buku ini yang aku tangkap, daripada kita melihatnya itu sebagai hambatan, sebagai kesusahan dalam hidup, justru sebaliknya, kita bisa memanfaatkan momen menstruasi, kita bisa memanfaatkan the entire menstrual cycle supaya kita ini bisa menjadi manusia yang lebih baik sama orang lain, sama diri sendiri, dan juga bisa menjalani hidup yang lebih produktif. Gimana caranya? Simak terus video ini sampai habis ya. Sebelum aku jelasin gimana kita bisa menggunakan siklus menstruasi untuk mengatur produktivitas hidup, aku mau jelasin dulu sedikit pengetahuan dasar tentang siklus mens itu sendiri. Kalian mungkin pernah lihat grafik ini atau pernah diajarin ini waktu biologi SMA? Mungkin grafik ini kelihatan ribet, tapi sebenarnya simpelnya gini aja. Kalau satu siklus menstruasi itu terdiri dari 28 hari, maka si 28 hari itu bisa dibagi dua, jadi dua fase. Fase pertama adalah fase folikular, yaitu fase yang terjadi saat menstruasi itu dimulai hingga terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Lalu fase kedua adalah fase luteal. Fase luteal ini mulai sejak ovulasi hingga nanti saatnya kita menstruasi lagi. Gitu terus berulang-ulang sampai terjadi menopaus. Hormon yang dominan di fase folikular adalah estrogen, sedangkan hormon yang dominan di fase luteal adalah progesteron. Menurut penulis, estrogen ini hormon yang seperti Beyonce. A queenly hormone dengan kualitas-kualitas berikut ini. Sedangkan progesteron itu katanya kayak Kristen Stewart. Tapi kalau aku baca lagi, mungkin lebih tepatnya progesteron itu lebih kayak karakter Bella Swan yang diperankan oleh Kristen Stewart. Gak suka jadi pusat perhatian, senangnya tinggal di rumah aja, dan agak-agak edgy gitu. Masih banyak banget sebenarnya penjelasan soal hormon ini di buku Period Power. Selain estrogen dan progesteron, ada juga hormon-hormon lain yang mungkin pernah kalian denger juga di kelas biologi kayak FSH, LH, progesteron, GNRH, dan lain-lain. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca buku Period Power ini sendiri. Nah, bagian kedua dari buku ini membahas soal cycle strategy atau strategi menggunakan siklus menstruasi ini untuk mengatur hidup kita. Gimana cara ngaturnya? Nah, satu siklus menstruasi itu dibagi menjadi 4 musim. Yang pertama ada musim dingin, yaitu saat kita mulai menstruasi. Lalu yang kedua ada musim semi. Musim semi ini adalah masa-masa pre-ovulasi. Lalu ada musim panas. Musim panas ini musim di sekitar ovulasi. Lalu yang terakhir ada musim gugur. Musim gugur ini adalah masa-masa pre-menstruum atau sebelum menstruasi berikutnya. Dan di musim gugur inilah sering terjadi yang namanya PMS itu. Setiap musim punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, prinsip dari cycle strategy adalah daripada mengatur jadwal hidup, jadwal kegiatan yang rigid atau kaku setiap harinya, sebaiknya kita sebagai pemilik siklus menstruasi itu mengatur hidup kita, mengatur kesibukan kita berdasarkan 4 musim yang tadi. Nah, sekarang aku mau jelasin lebih spesifik lagi tentang apa aja sih yang terjadi di tubuh dan pikiran kita di masing-masing 4 musim yang tadi aku sebutin. Dan idealnya kita ngapain gitu di masing-masing musim itu. Kita mulai dari musim yang pertama, yaitu musim dingin yang terjadi saat kita start menstruasi. Di musim dingin biasanya orang-orang itu lebih banyak tinggal di rumah dan beberapa binatang pun bisa hibernasi selama musim dingin. That's why winter is the time for rest and self-care. Waktunya istirahat. Jadi selama periode musim dingin ini sebaiknya kita melonggarkan banget jadwal kita, kita ambil waktu lebih banyak untuk berdiam diri, untuk istirahat di rumah. Memang sih, gak semua kita itu bisa istirahat full selama 7 harian mungkin, selama fase musim dingin ini. Karena kita harus kerja, harus sekolah, harus kuliah, harus mengerjakan begitu banyak hal. Well, do what you have to do, but see what you can get away with by not doing. Di periode ini juga kalian bisa rehat atau break dari exercise atau workout atau program olahraga kalian. Don't force yourself. Karena di buku ini ditekankan, kalau kita terlalu memaksakan diri mau tetap produktif dengan melakukan berbagai banyak aktivitas, nanti energi kita itu bakal habis. Dan di musim-musim berikutnya, kita tuh malah jadi gak bisa maksimal gitu. Di musim dingin, di waktu kita lagi menstruasi, itu adalah saat intuisi kita itu lagi tinggi-tingginya. So trust your intuition during this phase, during this season. Dan musim dingin adalah waktu yang tepat untuk menanyakan hal ini ke diri kalian sendiri. Apa yang mau aku kerjakan di sepanjang cycle ini? Dan apa yang mau aku kerjakan di hidup ini? Masuk ke musim berikutnya, yaitu musim semi atau spring. Nah, musim semi ini biasanya dimulai waktu kita beres menstruasi, dan nanti akan berakhir di menjelang waktunya ovulasi. Di musim semi, bunga-bunga itu mulai bermekaran, salju udah hilang, dan orang-orang tuh mulai banyak beraktifitas di luar rumah untuk menikmati pemandangan. Jadi, kalau kita lagi berada di fase musim semi ini, energi kita udah mulai naik, kita udah mulai bisa keluar rumah, dan bisa menambah aktivitas kita dibandingkan di musim dingin. Tapi, buku ini juga mengingatkan kalau di fase musim semi itu, tetap jangan terlalu pol-polan, karena kita masih punya dua musim lagi, yaitu musim panas dan musim gugur. So, we have to still save our energy, tapi nggak se-extreme waktu lagi fasenya musim dingin. Kita di musim semi itu udah mulai bisa olahraga yang lebih high impact, kayak HIIT, atau mungkin kalau yoga tuh bisa mulai power yoga, pokoknya olahraga yang lebih bikin keringetan, yang lebih bikin jantung berdebar dibandingkan waktu musim dingin. Dan di musim semi ini adalah musim di mana banyak bermunculan ide-ide baru. Kalian bisa simpan ide-ide kalian yang muncul di periode musim semi ini, untuk nanti kalian evaluasi lagi. So, spring is the time to go out, to play, to try new things. But don't overdo it. Karena di musim semi ini, biasanya kita mendapatkan banyak ide mau ngapain di hidup ini, di siklus ini, disarankan untuk memilih satu, satu aja dari sekian banyak ide yang muncul, untuk fokus dilakukan selama musim panas, yaitu musim berikutnya. Masuk ke summer atau musim panas, musim ini terjadi di sekitar waktu ovulasi. This is the time to raise your game and enjoy life. Musim panas ini adalah waktu di mana penampilan fisik kita itu lagi cantik-cantiknya, karena estrogen lagi ada di puncak-puncaknya, si Beyonce itu membuat kita lebih mulus mukanya, membuat kita lebih gemulai, membuat muka kita pun katanya bisa jadi lebih simetris berkat estrogen. Terlepas dari kita pengen punya anak atau enggak, pengen hamil atau enggak, tubuh biologis ini tuh dirancang untuk berkembang biak. Jadi, waktunya ovulasi, waktu masa subur lah ya, tubuh kita itu memang udah mengatur sedemikian rupa, supaya kita terlihat menarik, supaya kita punya keinginan untuk pergi keluar, untuk menikmati hidup, dengan harapan kita bisa menemukan pasangan yang nanti bisa bikin kita hamil dan meneruskan spesies umat manusia. Dan di section summer ini, kalau di bukunya itu banyak menyinggung masalah seks. Banyak penelitian menarik seputar seks, seks drive, terus penyebab-penyebab nyeri saat melakukan hubungan seks itu ada di segmen ini. Dan aku rasa ini penting banget sih untuk diketahui oleh setiap orang. Tapi kalau aku mau bahas semua masalah itu satu-satu, video ini bakal jadi panjang banget. Jadi, untuk bagian itu mending kalian baca bukunya sendiri aja. Lanjut ke musim berikutnya, yaitu autumn atau musim gugur. Masa-masa musim gugur atau masa-masa menjelang menstruasi ini adalah masa di mana kita ini lagi, mungkin kebanyakan dari kita ini in our most miserable state. Karena gejala-gejala PMS yang nyebelin itu terjadinya di fase autumn ini. Nah, di fase musim gugur ini, estrogen itu udah turun dan yang dominan adalah progesteron, si Bella Swan atau Kristen Stewart tadi. Kita tahu kan di film dan di bukunya, Bella Swan itu kan kayaknya selalu tampak miserable. Autumn ini adalah masa-masa yang mungkin nyebelin buat kita, tapi sebenarnya masa musim gugur yang kelihatan nyebelin ini pun punya kekuatannya sendiri. Musim gugur adalah masa di mana inner self-critic kita ini lagi tajem-tajemnya. Saat-saat kita lagi paling jujur sama diri kita sendiri. Jadi, waktu di musim gugur ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi hidup kita, kira-kira apa yang mau kita pertahankan dan apa yang mau kita lepas dari hidup kita. Sama seperti pohon yang melepaskan daun-daunnya di musim gugur, kita di musim gugur juga perlu memutuskan untuk melepaskan hal-hal apa yang sekiranya udah nggak bermanfaat lagi di hidup kita. Di musim gugur ini juga adalah waktunya kita untuk mulai istirahat lagi, untuk mulai tone down lagi, untuk menjadi nggak se-energic di waktu summer, karena sebentar lagi kita akan menghadapi musim dingin berikutnya, waktu menstruasi berikutnya terjadi. Oh iya, di musim gugur ini juga our inner critic atau kritik dalam diri kita itu bisa jadi lepas kontrol dan malah jadi terlalu mengkritik kita dan bikin kita down. Itulah sebabnya kalau di musim gugur ini seringkali mood orang itu bener-bener nggak karuan. Nah, di buku ini dikasih tips-tips gimana caranya kita itu bisa menghadapi inner kritik kita sendiri kalau dia udah keterlaluan. Misalnya, coba ambil waktu untuk ngomong sama diri sendiri dan talk back to that inner critic. Terus, kita juga bisa untuk mengidentifikasi kira-kira apa yang bisa bikin si inner kritik itu terlalu melonjak. Bisa jadi inner kritik kita itu terlalu tajam saat kita itu lapar atau capek atau ngantuk. So, take time to identify the trigger and be good to yourself. Di musim gugur ini juga kalian tetap bisa olahraga tapi harus di tone down lagi. Jadi, jangan se-extreme olahraga di spring dan summer. Sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin kalian untuk like video ini kalau kalian suka dan kalau kalian belum subscribe tolong di subscribe dan di pencet juga band notifikasinya supaya YouTube bisa ngasih tau kalian setiap kali aku rilis video baru. Kalau kalian males banget nyatat kapan terakhir mens dan kapan kira-kira berikutnya mens this is a perfect time to start. Karena dengan kita mencatat kapan tanggal kita mens kita bisa mulai yang namanya cycle awareness. Aku mau mengutip sedikit bagian dari buku Period Power ini. Cycle awareness helps you to feel and respond to your changing mood and energy which creates an inner stability and flexibility that allows you to be kind towards yourself. It gives you a way to create a menstrual map of your month and a way to plan your diary. It gives you instruction on how to care for yourself and capitalize on each pace of your cycle. Selain tanggal kita menstruasi ada beberapa hal lain yang harus kita catat atau kita track setiap harinya supaya kita bisa memanfaatkan siklus menstruasi kita ini untuk hidup yang lebih produktif tadi. Ada dua cara untuk nge-track cycle kita. Yang pertama adalah cara yang old-fashioned dengan pen and paper, dengan journaling. Dan yang kedua kita bisa tracking dengan menggunakan menstrual tracker app. Aplikasi yang aku pakai setelah aku baca buku ini adalah Clue. Mungkin kalian setelah nonton video ini bisa cek aplikasi itu. Ada banyak banget hal yang bisa di-track di situ dan aplikasinya simple banget. Selain mood atau suasana hati kita setiap harinya di buku Period Power ini itu juga dijelaskan disebutkan contoh-contoh hal lain yang bisa kita track, kita catat setiap harinya supaya kita tahu nih kira-kira kita lagi ada di musim apa dan enaknya ngelakuin apa. Ini contoh-contoh hal yang bisa di-track di jurnal kita atau di menstrual tracker app kita. Here's another quote from the book about cycle tracking. Cycle tracking helps you to plan when to work hard, when to rest, when to hit the gym, when to be social, and when to take some time for yourself. Most of us are unable to live a life that's 1% in tune with our cycle. So, it's about bringing an awareness to those times where life doesn't sync up with the phase that we're in. Di buku dijelasin lebih banyak lagi mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing musim dan apa yang sebaiknya kita lakukan di musim-musim itu. Dan selain itu, buku ini juga ngebahas isu-isu lain seputar menstruasi dan feminisme seperti period poverty, terus period leave atau cuti saat menstruasi dan kontroversi yang menyelimuti hal itu sampai ada menyinggung isu hashtag me too juga. Jadi, menurut aku, kalau kalian memiliki siklus menstruasi, you must read this book. Kalau kalian nggak punya siklus menstruasi, kalian bisa kasih buku atau introduction-nya di video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian untuk belajar lebih lanjut mengenai menstruasi and how that cycle can empower us. Kalau kalian suka pembahasan tentang buku-buku self-help kayak gini, kalian bisa ngeliat video aku yang ini tentang filosofi teras dan video yang ini tentang kumpulan buku-buku yang menurut aku self-healing. See you there!